Sekolah kekurangan siswa, jadi tidak mencapai kuota yang diharapkan. Kemudian kepala sekolah pada era itu mencoba membuka sekolah Tata Busana untuk mendongkrak jumlah siswa di SMK 1 Panda. Dan ternyata cara itu efektif. Jadi ini keresahan saya melihat bahwa di rumah ataupun di sekolah itu limbah tekstil setelah baju itu jadi dibuang begitu saja. Baik mulai dari yang agak besar sampai yang sangat kecil gitu loh. Dan ini menimbulkan limbah gitu kan dan itu sangat lama terurai. Lulus tahun 2014. Kemudian di rumah sempat kosong sih ya sekitar ya beberapa bulan gitu. Terus sama Pak Indra langsung direkomendasikan ke lulus Vila Bibi. Terus dari 2015 sampai sekarang masih aktif di sana. Sama memberi Indra yang ikan dini buat kita bisnis sendiri. Baik Mas Merdi, para dewan juri ini dia pejuang mimpi kita. Yang pertama Bapak Indra Gunawan. Dan sepertinya ada penghalang di antara kita tapi tidak menghambat untuk bersalaman ya Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Dika. Hari ini bawa apa sih Pak ini? Ini adalah kumpulan dari perca-perca kecil yang dijahit satu persatu. Boleh kita putar ke belakang mereka akan membuat juga motif dengan wajah. Ada wajah saya kayaknya Mas Werdi disini ya. Iya nih kayaknya ini dibuatin wajah bisa nih. Betul jadi ini adalah sejumlah perca kecil-kecil yang tidak bermanfaat. Yang kita jual pun tidak bisa lagi kita olah seperti ini. Kalau lihat dari karyanya mimpinya pasti luar biasa. Saya mau tahu mimpi apa yang Bapak bawa kesini? Saya ingin memperkaya pengetahuan saya di bidang digital. Yaitu e-commerce, fashion digital. Supaya anak-anak saya, anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi. Sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang yang serba digital. Terima kasih banyak Dika. Pak Indra selamat datang di Panggung Mimpi Jadi Nyata. Menarik sekali dan luar biasa. Visioner apa yang dilakukan oleh Pak Indra ini. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mengolah limbah cerca yang tidak ada nilainya. Sehingga memiliki nilai tambah. Dan memiliki mimpi untuk maju ke depan. Untuk mengajak anak-anaknya. Di era sekarang bisa tentunya melakukan wira usaha. Melalui platform e-commerce. Semoga bisa menjadi kenyataan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Indra ya. Pak ini kalau saya lihat di berita-berita. Bapak kan viral nih. Setiap ngajar mempergunakan karya anak-anak didik Bapak gitu ya. Betul. Boleh diceritakan kepada kami itu Pak. Karya mereka ini. Apa saja yang Bapak ajarkan kepada mereka. Dan kenapa Bapak melakukan hal tersebut. Ya jadi boleh dikatakan sekolah kami itu. Itu bukan sekolah terbaik. Bahkan sebenarnya sekolah kami itu. Tata busana itu hanya jurusan tambahan. SMK ini adalah SMK Pertanakan dan Pertanian. Oke. Begitu yang semakin hari jumlah peminatnya. Zaman sekarang itu anak-anak yang sekolah pertanian dan pertanian itu. Sangat berkurang. Karena mereka lebih tertarik ke bidang IT. Ke bidang teknologi seperti itu. Nah akhirnya diadakan tata busana. Dan karena itu juga karena kita bukan sekolah yang terbaik. Jadi sekolah pilihan kedua. Sehingga inputnya kadang-kadang bukan input-input anak yang terbaik. Dan bukan dari ekonomi-ekonomi yang baik juga. Oke. Tapi dari kalangan mohon maaf. Dari kalangan menengah ke bawah. Gitu. Yang mana kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Karena saya juga panitia penerimaan siswa baru. Pada saat mereka masuk itu 80% mempunyai kartu PKH. Atau kartu Indonesia Pintar. Yang mana itu untuk anak-anak yang mempunyai ekonomi yang lemah. Seperti itu. Jadi kemudian dari input yang rendah. Dari ekonomi yang rendah. Kami otomatis harus bekerja lebih keras. Begitu. Untuk memberikan ilmu sebaik-baiknya. Dengan sedikit mengeluarkan dana. Makanya kita sering menggunakan limbah. Percah. Atau hal-hal yang sifatnya tidak mengeluarkan biaya. Untuk kepentingan prakteknya. Walaupun sebenarnya kami negeri. Ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau kita ingin maju. Kita gak mungkin hanya praktek dengan satu kali praktek. Tapi dua, tiga, empat. Supaya semakin lihai dan terampil. Untuk yang pertama mungkin dibiayai. Tapi yang selanjutnya mungkin tidak ada anggarannya lagi. Nah kalau alasan bapak mempergunakan karya anak-anak bapak. Untuk mengajar itu boleh diceritakan. Nah karena lagi-lagi kembali di awal tadi. Jadi mereka itu jauh dari pusat fashion. Jogja juga jauh. Apalagi Jakarta. Walaupun ada media sosial. Media sosial mereka gunakan untuk hal-hal yang lain. Yang menurut mereka lebih menarik. Yang sesuai dengan usianya. Nah saya memotivasi mereka untuk membaca. Atau untuk melihat tentang hal fashion itu susah sekali. Disuruh membuat desainnya. Desainnya kurang menarik. Akhirnya saya punya ide bagaimana saya menggunakan karya kakak kelasnya yang dulu. Saya pakai sehingga bisa mereka lihat secara langsung bagaimana wujudnya busana itu kalau dibuat secara unik dan kreatif. Yang saya dengar anak-anak didik bapak selama bertahun-tahun ini juga sudah ada yang mendapatkan berbagai prestasi. Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Prestasi kebanyakan itu di bidang tata busana dan juga modeling. Prestasinya cukup banyak jadi saya agak lupa. Tapi yang terdekat itu ada menjadi finalis Jogja Fashion Week. Wow. Semi finalis Jogja Fashion Week. Kemudian juara untuk cipta karya busana batik. Yang terbaru ini dalam proses untuk coach. Mereka masuk sebagai Young Designer Fashion Contest di Jogja sebanyak lima orang. Dan juga yang terbaru lagi dalam masa karantina juga. Dalam masa inkubasi. Dua orang itu masuk cipta karya busana batik. Tapi semuanya masih dalam level regional Jogja. Belum ada yang sampai ke tingkat nasional untuk lomba desain. Desain paling terakhir semifinalis lomba. Modest wear. Tapi cuma sampai lima. Kita doakan pak. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih berprestasi lagi. Itu inisiatif sekolah untuk mendaftarkan atau justru mandiri? Atau bapak yang mendaftarkan? Mandiri. Mandiri. Sekarang kita beri kesempatan juri. Pak Andi akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan Pak Andi. Terima kasih Mas Verdi. Pak Indra, perkenalkan saya Pak Andi. Bukan hanya, saya lihat Pak Indra ini bukan hanya membuat karya busana yang indah ya. Tapi ikut mengelola limbah tekstil tersebut. Pertanyaan saya, apakah limbah tekstil tersebut cukup banyak dan dari mana saja? Dan kemudian butuh berapa banyak limbah Pak untuk dalam membentuk satu baju tersebut Pak? Jadi saya itu tidak pernah menghitung berapa kebutuhan satu baju. Tapi pernah untuk kebutuhan suatu lomba, kita membutuhkan satu baju itu gak sampai kilo. Cuma beberapa ons saja. Dan hampir semua limbah itu adalah yang dihasilkan oleh limbah praktek di sekolah. Hampir semua. Tapi karena saking seringnya kami mengolah limbah sehingga kami kekurangan. Dan kami punya mitra para, jadi bukan mitra ya. Jadi kami membuat ser-seran gitu lewat story. Adakah orang yang bersedia menyumbangkan percaya untuk kebutuhan praktek kami? Dan muncullah para desainer-desainer Jogja itu memberi bantuan perca-perca kepada kami. Dan mereka juga sangat mendukung apabila suatu masa butuh lagi, mereka bersedia membagikan lagi perca yang ada di rumah mereka. Karena mereka juga kewalahan dalam mengelola perca yang ada di rumah mereka. Sekarang kita akan undang salah satu anak didik Pak Indra untuk ngobrol-ngobrol sama kita di Panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini adalah Desta Ayu Putri Ningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini baju juga buatan sendiri kah? Ini buatan dari kakak kelas. Buatan dari kakak kelas. Temanya apa boleh diceritakan? Jadi dari jaket yang saya pakai menggunakan sulaman dari tusuk-tusuk dasar. Oke. Nah kamu sendiri masih sekolah atau sudah lulus? Saya masih sekolah, saya baru kelas 11. Kelas 11. Kamu sudah ikut lomba juga atau belum? Sudah pernah ikut lomba? Sudah pernah. Oke. Ada prestasi yang didapat? Saya terpilih menjadi finalis di lomba fashion design. Merangkai cerita dengan wasrah yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Oke. Sekarang kita beri kesempatan Ibu Mehta untuk bertanya. Kami silahkan Ibu Mehta. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Ibu Mehta. Ya saya senang dengarnya ya. Jadi karir Bapak itu dari bawah bertahap gitu ya Pak ya. Sampai saya lihat tadi sampai ke Jogja Fashion Week ya Pak ya. Dan Bapak punya mimpi untuk ikutan kelas e-commerce gitu ya Pak ya. Karena semakin maju dunia digital dan sebagainya. Nah yang ingin saya tanyakan Bapak dengan murid-murid Bapak ini. Memangnya hasil karya anak-anak Bapak itu dijualnya tuh berapa sih Pak dan kemana aja gitu Pak. Silahkan Pak Indra. Ya baik. Kami itu kepikiran untuk belajar e-commerce dan fashion digital itu sejak kemarin saya viral itu Ibu. Jadi sejak viral itu banyak DM, banyak WA yang menyatakan Pak apakah karya-karya itu dijual secara online. Dimanakah kami bisa mendapatkan busana tersebut. Itu sangat banyak sekali. Sedangkan saya itu adalah orang yang konvensional. Jadi tidak mengerti sama sekali mengenai hal-hal yang sifatnya digital. Nah dan saya juga belum punya informasi mengenai bagaimana untuk membuat e-commerce fashion digital seperti itu. Dan selama ini yang kami lakukan adalah membuat busana itu dan dijual hanya di sekitaran kami saja. Apabila ada acara di kecamatan kami gelar semacam ekspo kayak Bukalapak itu untuk dijual. Kemudian kalau ada pameran di provinsi kami gelar di sana dan di sekolah juga ada sebuah galeri. Tapi kalau galeri di sekolah juga siapa yang datang kan paling hanya tamu-tamu sekolah. Dan busana-busana itu kualitasnya cukup baik dan banyak menggunakan handmade. Dan dijual hanya dalam harganya cukup murah. Rp30.000, Rp50.000, Rp70.000 itu cukup murah. Tapi kalau yang rumit seperti jazz, blazer gitu, itu mungkin bisa sampai 300-an. Baik pemirsa, Mas Ferdi dan juga para dewan juris sudah hadir di tengah kita. Pejuang mimpi kita yang kedua yang jauh-jauh dari Deli Serdang ya. Ada Mas Cifri. Halo Cifri. Halo Kak. Ini hari pertama. Hari pertama. Datang ke Jakarta pertama kali. Rasanya apa? Senang Kak. Senang ya? Dan apalagi sudah banyak teman baru di sini ya. Nah, Jeffrey ini sendiri kesibukannya sehari-hari apa sih, Jeff? Jualan tisu, Kak. Jualan tisu? Tisu, sabun, odol. Dimana? Berkeliling atau memang ada tempatnya sendiri? Berkeliling, Kak. Oke. Dengan keseharian kamu jauh-jauh dari Deli Serdang ke Jakarta. Boleh tahu gak mimpi apa yang kamu bawa di panggung mimpi jadinya, Kak? Becak barang, Kak. Karena untuk menjaga keselamatan juga, keselamatan Jeffrey dan teman-teman yang ada di me. Dan karena Jeffrey jualannya bertiga, Kak, sama kawan. Jadi bertiga? Iya. Oke. Jadi kamu butuh becak barang? Iya, Kak. Mudah-mudahan ya bisa meyakinkan para dewan juri untuk bisa mewujudkan impian kamu. Sudah siap? Siap, Kak. Silahkan maju dua langkah. Terima kasih banyak, Dika. Jeffrey, selamat datang di panggung mimpi jadi nyata. Mudah-mudahan malam hari ini mimpinya akan menjadi nyata. Tadi sudah cerita sedikit mengenai Jeffrey berjualan sehari-harinya. Sekolah juga, kelas berapa sekarang, Jeffrey? Baru lulus, Kak. Baru lulus. Baru lulus. Kita akan lihat bagaimana keseharian Jeffrey di Deli Serdang, Medan melalui tanyaan berikut. Oke, teman-teman, disini kami mau langsung pergi aja ke pajak pasar kecil yang NCS. Ini kawan-kawan ada ya, kan? Iya. Disini hari Sabtu yang NCS, malam minggu. Malam minggu, nongkrong-nongkrong? No. Malam minggu jualan. Let's go. Tepuk tangan yang luar biasa terlebih dahulu untuk Jeffrey. Jeffrey, saya angkat topi. Salut sekali. Hebat kamu, sudah dari kecil turut membantu orang tua berjualan dan semoga saya doakan suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang besar. Amin, Kak. Amin, ya. Ini biasanya jualan jadi berkeliling tadi diceritakan. Berkeliling ya? Berkeliling. Di mana itu kalau boleh diceritakan? Di pasar. Di pasar. Orang tua memperbolehkan? Dulu pertama kali jualan gak dibolehkan, enggak, karena masih kecil. Umur berapa pertama kali itu? Kelas 2 SD udah jualan. Kelas 2 SD kamu sudah jualan? Dulu jualannya apa waktu SD? Dulu itu pertama kali jualan, jualan plastik, kresek. Jualan plastik, kresek. Iya, plastik, kresek. Yang harganya seribuan. Terus ditawar-tawar ke para pembeli yang sudah siap belanja. Oke, selama berjualan ada pengalaman yang tidak mengenakan enggak dari kelas 2 SD? Dulu pernah ada preman enggak? Ada preman, dipalakin preman juga? Dipalakin. Umur berapa waktu itu? Situ pas kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dipalakin terus dia lempar lokok ke muka saya. Hmm, insya Allah. Enggak berani melawan karena kan masih kecil. Iya, iya, iya. Sekarang masih suka diganggu? Sekarang tidak. Jeffrey pengen membantu aja supaya tidak membebankan keluarga. Ayah dan ibu bekerja apa Jeffrey? Kalau bapak tukang beca. Kalau mama jualan sayuran di pajak, di pasar. Apa yang membuat kamu bersemangat untuk perjualan selain tadi untuk membantu orang tua dan juga melunaskan hutang ibu? Sudah lunas hutang ibu? Sudah. Alhamdulillah. Apa yang membuat kamu terus berjalan dan terus ingin membantu untuk baik uang sekolah kamu maupun untuk orang tua? Yang bikin semangat itu ibu gak? Karena mama ini dulu banyak remean, rendahan. Jeffrey tuh sebenarnya sakit hati. Sakit hati cuman Jeffrey terjadikan motivasi untuk Jeffrey terus semangat berjualannya. Jeffrey mudah-mudahan langkah kamu dimudahkan dan juga kamu bisa membantu orang tua. Kita beri kesempatan Dewan Juri Pak Jody untuk bertanya. Silahkan Pak Jody. Jeffrey, saya mendengar cerita dari Jeffrey ya. Itu luar biasa sekali. Sejak kelas 2 SD ya. Sudah berjualan dengan perjuangan segitu gigihnya. Untuk mematuh ibu ya dan seterusnya uang sekolah dan sebagainya. Nah Jeffrey, dalam perjuangan untuk berdagang itu pasti ada sesuatu yang bagaimana terkesan ya. Sesuatu yang terkesan dan tak terlupakan sampai sekarang itu apa akhirnya? Dulu itu Jeffrey pernah jualan tapi pada saat jualan itu Jeffrey sakit dan tetap pergi. Sampai ke pasar, Jeffrey jualan. Rupanya pas sekeliling itu hampir pingsan juga karena kepusingan. Terus Jeffrey duduk dulu dengan kawan. Setelah itu Jeffrey netip barang Jeffrey ke kawan. Jeffrey langsung pulang sampai rumah. Dan disitu mama panik. Panik karena Jeffrey itu lemas banget. Muka ada pucat. Terus langsung dibaringkan ke tempat tidur. Situ mama Jeffrey langsung ngusuk-ngusuk Jeffrey supaya tidak pusing lagi. Setelah itu langsung Jeffrey dibawa berobat. Jeffrey saya tambahkan sedikit. Semoga dengan apa yang Jeffrey perjuangan sekarang ini ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti menjadi pedagang besar. Amin. Mudah-mudahan semangat terus Jeff. Kita berikan tepuk tangan untuk Jeffrey. Kita beri kesempatan Pak Santo untuk bertanya. Silahkan Pak Santo. Saya senang melihat semangat dan kegigihan perjuangan kamu. Tapi jangan melupakan pendidikan. Untuk melanjutkan pendidikan. Yang mau saya tanyakan. Kamu ada rencana untuk meneruskan kuliah? Ada gak? Rencananya tahun depan. Karena tahun ini fokus ngumpulkan dana juga kan untuk kuliah. Kira-kira mau ambil jurusan apa? Manajemen bisnis. Tetap semangat. Iya. Sukses selalu. Amin. Baik pemirsa. Para Dewan Juri Mas Verdi. Sudah hadir kembali dua pejuang mimpi kita. Malam hari ini ada Jeffrey. Dan juga Pak Indra. Ini jauh-jauh dari luar Jakarta. Pastinya punya mimpi yang besar. Saya mau tanya Jeffrey. Dek-dekan gak? Dek-dekan. Aduh sekali ini. Kerasa loh sampai belakang gundaknya. Pak Indra gimana Pak Indra? Saya sebenarnya udah biasa di depan kelas ya. Tapi pada saat ini kok jadi gementar juga. Iya saya juga biasa loh depan kamera. Tapi saya deg-dekan juga. Udah deh biarin daripada kita deg-dekan bertiga. Kita kasih aja tugasnya ke Mas Verdi. Silahkan. Justru saya yang ditularin deg-dekan sekarang ya. Pak Indra jauh datang dari Bantul, Yogyakarta. Dan Jeffrey datang dari Delhi, Serdang, Medan. Jika harapannya tentunya keduanya mendapatkan apa yang diinginkan. Amin. Tapi di panggung mimpi jadi nyata ini biasanya hanya ada satu orang yang mimpinya akan menjadi nyata. Apapun hasilnya itu kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk mereka. Karena mereka yang satu sudah banyak memberikan ilmu untuk dijadikan amal jariah untuk anak didiknya. Sedangkan Jeffrey membantu orang tuanya untuk meringankan beban kehidupan. Dan juga tentunya untuk menabung untuk masa depan yang lebih baik lagi. Semoga mimpinya bisa menjadi kenyataan. Kali ini kita akan melihat ke grafik sesaat lagi. Jika grafik berhenti di angka satu, artinya mimpi-pejuang mimpi kita akan berwujud. Jika grafik berhenti di angka dua, mimpi belum diwujudkan tapi proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Tapi jika grafik berhenti di angka tiga, kami mohon maaf. Artinya mimpi-pejuang mimpi kita tidak dapat diwujudkan. Inilah dia saat yang dinantikan. Pak Indra dan Jeffrey, mari kita lihat grafik berikut ini. 40 detik waktu yang disediakan untuk menentukan siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan menjadi nyata. Dewan juri juga telah berdiskusi dan juga memutuskan tidak sulit. Karena tidak mudah maksudnya untuk menentukan siapakah yang mimpinya akan terwujud. Kedua pejuang mimpi kita saat ini menuju ke proses perwujudan mimpi. Ke titik nomor dua. Waktu tersisa kurang lebih tinggal 10 detik lagi. Keduanya telah melewati titik nomor dua atau proses perwujudan mimpi telah dilewati. Siapa yang mimpinya akan terwujud dalam 3, 2, 1. Dan mimpi kedua pejuang mimpi kita terwujud. Selamat Jeffrey. Dan juga selamat Pak Indra. Kedua pejuang mimpi kita mimpinya terwujud. Bahkan untuk Pak Indra, Bu Meta tadi tersentuh. Bu Meta berkenan memberikan full training course untuk e-commerce-nya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Meta. Jeffrey gimana perasaannya pulang ke Medan naik beca motor nih sekarang nih. Perasaannya senang kali Pak. Senang kali Alhamdulillah. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Semangat terus Jeff. Banyak membantu teman. Banyak membantu orang tua. Mudah-mudahan suatu hari nanti kamu akan menjadi orang besar ya. Amin. Ini Mas Ferdi tadi sampai di proses sudah terwujud. Pak Indra masih bingung apa yang terjadi. Masih bingung siapa yang terwujud. Bapak mimpinya diwujudkan Pak. Apa rasanya? Saya sedang sekali. Semoga ini bermanfaat. Bukan hanya bagi saya tapi bagi banyak orang. Itu harapan saya. Amin. Amin. Ada banyak doa dan mimpi untuk murid-murid Bapak ya. Tentu. Baik senang sekali malam hari ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita dan para dewan juri. Terima kasih banyak. Senang rasanya jika mimpi para pejuang mimpi kita ini terwujud di panggung mimpi jadi nyata. Betul sekali dan kami tidak bosan-bosan untuk mengajak berbagai pihak individu, perusahaan ataupun siapapun yang di luar sana yang mau bersama-sama DAI TV untuk mewujudkan mimpi orang-orang hebat di luar sana. Dan kita juga ingin sekali membagikan konten-konten inspiratif kita agar terus ada di hati Anda lewat gawai Anda. Ayo kita unduh DAI Plus agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun. Di akhir perjumpaan ini sekali lagi kami mengaturkan terima kasih banyak saya Ferdi Hasan dan Astia Dika pamit mundur. Kita ketemu lagi tentunya di mimpi jadi nyata episode berikutnya. Salam malam dan sampai jumpa. Selamat menikmati.